Intro Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta Sabtu 29 Oktober menggelar deklarasi kampanye damai dan berintegritas di Monas, Jakarta Pusat. Hadir dalam acara ini ketiga pasangan calon yakni pasangan Agus Harimurti Silviana Murni, Basuki Cahyapurnama Jarod Saiful Hidayat, dan pasangan Anis Baswedan Sandiaga Uno. Masing-masing pasangan calon membawa para pendukungnya. Ketiga pasangan calon ini secara bersama-sama membacakan ikrar kampanye damai yang berisi siap menciptakan pilgub DKI yang demokratis dan berintegritas memujudkan keutuhan daerah dan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tunduk dan patuh pada perundangan-undangan yang berlaku dan siap terpilih dan tidak terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah itu, ketiga pasangan calon ini kemudian menandatangani prasasti kampanye damai dan berintegritas. Kita tahu bahwa semakin hari tentu akan semakin memanas suhu politik di Jakarta dan juga di tanah air karena pilgada akan dilaksanakan saat serentak. Tetapi jika kita semua bisa mawas diri bahwa pada akhirnya kita ingin mencari pemimpin terbaik untuk Jakarta dan kita dalam prosesnya tidak boleh justru berbenturan satu sama lain sehingga merugikan semuanya. Yang kasihan, yang rugi adalah rakyat. Mereka akan melihat bagaimana mungkin Jakarta bisa maju ketika para calon pemimpinnya saja justru terlibat dalam konflik yang tidak diperlukan termasuk para pendukungnya. Kami dari awal simbolnya saja salam. Salam ini bukan kepalan tangan. Kenapa? Karena kami ingin menghormati, ingin bersahabat, ingin mengundang pertemanan. Kemudian ketika diundi kemarin dapat nomor tiga kita juga gak mengira nomor tiga itu adalah persatuan Indonesia lagi-lagi persahabatan. Terus sekarang deklarasi kampanye damai meneruskan apa yang kita selama ini selalu katakan. Setelah deklarasi kampanye damai dan berintegritas ini selesai, ketiga pasangan calon kemudian melakukan pawai kendaraan hias dari Monas ke arah Buderan Hotel Indonesia kemudian berbalik ke arah Harmoni. Ketiga pasangan yang akan bertarung di Pilkada 2017 ini mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk menjaga Pilkada berjalan damai. Acara pawai ini menandai dimulainya masa kampanye hingga 11 Februari 2017 mendatang. Demikian laporan Rifan Alvidian, Nusantara TV, Jakarta.